Ya cukup Ibu, coba satu persatu ini sampai sini ya Ibu Bu Elizabeth, lalu Bu Desi dan Pak Jadi kita mengalami kerancuan ketika membuat mana yang naskah akademik, mana yang menjadi naskah kurikulum gitu ya Masalah pokoknya ya Iya, benar Nanti karena waktunya sudah sangat mendesak dan kita perlu melakukan hal langkah-langkah strategis Untuk menciptakan dua naskah ini, naskah akademik dan naskah kurikulum Sembari kita menyelesaikan naskah kurikulum yang sudah dihasilkan Sembari kita menyelesaikan naskah kurikulum yang sudah Bapak Ibu siapkan ini Dan kita harus menyusun naskah akademik sebenarnya Sebenarnya awalnya mestinya kita bergerak dari membuat naskah akademik dulu Yang berdasarkan lima hal pokok Yang tempoh lalu saya utarakan Ini pertama kita memetakan keberadaan sekolah kita masing-masing Kita sadar dinamika kondisi situasi sekolah Kalau pemetaan-pemetaan berdasarkan hasil survei dari orang tua, harapan, peserta didik kita bagaimana Lalu yang kedua tentang nilai-nilai Lalu keutamaan-keutamaan nilai-nilai dari bersatu, dari yayasan jelas ya Lalu keutamaan dari santu-santa pelindung Atau keutamaan-keutamaan dari sejarah sekolah Atau bagaimana Lalu yang ketiga Kita masuk dalam dinamika masyarakat Dalam dinamika masyarakat kita Ada budaya-budaya apa di sana Keunggulan-keunggulan masyarakat apa di sana Di sekitar sekolah kita yang perlu kita angkat Yang mempengaruhi pola pikir, rasa perasaan Lalu tindakan kita Misalnya Daliana Tolu untuk memupuk rasa cinta kasih Menghormati kita pakai itu Lalu masuk dalam kuncara nikrat di sekitar Bapak Ibu Misalnya mayoritas penduduknya bertani Bertani bagaimana sistem pertanian yang ada di sana Lalu mayoritas anak yang masuk ke sekolah kita itu Anak siapa? Petani, pedagang, dan apa-apa Tempul lalu ketika bercerita itu Mengasihkan, mengenakan Tetapi ketika menjadi cerita Menjadi naskah itu kita bingung gitu ya Kita harus akui itu Lalu yang keempat Pembelajaran abad 21 secara kontekstual Anak didik kita bagaimana, minat dan bakat seperti apa Pemetaan ini itu Tatar belakang psikologi, kultural, dan lain-lain Lalu yang kelima Dulu kurikulumnya pendidikan kita itu seperti apa sih? Panut buku 1, buku 2, buku 3 Nuruti itu saja atau ada pengembangan-pengembangan tertentu Kita mau dari sini kita mau mengevaluasi Atau mau evaluasi kurikulum Menjadi landasan kita untuk maju Mendesain, mendesain kurikulum Kalau kita jelas mendesain ya Tidak ada mengembangkan lagi ya Mendesain kurikulum berkarakter Jadi nanti Kalau siapa saja pun yang saat ini Masih merasa bingung untuk memilah Nanti Pak Heri akan membagikan awal tadi ya Mana yang naskah kurikulum Mana yang naskah akademik Karena ini sudah sambil jalan Tidak apa-apa sambil jalan Kita mau menggali hal-hal yang baik Di bab 1, bab 2 Itu masukkan saja dalam naskah akademik Kita tegas ya Karena ini sudah jadi ya Dan mohon tambahkan 5 hal pokok Yang saya ceritakan tadi Kita perkuat di sana Oke Lalu dari bab 1, bab 2 Yang Bu Desi, Bu Elisabeth, dan Pak Jamudur Tadi katakan Itu langsung di naskah kurikulumnya Misalnya landasan spiritual Landasan sosiologis Landasan IPTEC Landasan-landasan itu langsung ditukikan Kita tulis, kita kontekskan Ke sekolah masing-masing Jadi kan masih bab 1, bab 2, bab 3 Itu kan bab 2, bab 1, bab 2 Itu kan umum Umum maksudnya Selama ini sekolah Melakukan ini Selama ini sekolah melakukan ini Lalu Kita tukikan di naskah kurikulumnya Kurikulumnya semakin dalam Kita merefleksikan ulang Merefleksikan ulang Landasan-landasan di bab 1, bab 2 Bab 1, bab 2 yang sudah dituliskan Tadi saya bersyukur dan beruntung Luar biasa ada bersatu nilainya Keutamaan berdiskusi Lalu budaya Anakonido Amorondio Itu langsung bagaimana itu ditukikan Dalam naskah kurikulum Direfleksikan ulang Jadi di bab 1, bab 2 Nggak apa-apa Dalam naskah akademik Seperti itu Nggak apa-apa Yang penting nanti naskah kurikulum Langsung merefleksikan Jati diri sekolah Bagaimana nanti itu Kita implementasikan Masuk ke struktur teladan Keteladanan Struktur teladan maksudnya Begitu ya Supaya Bergerak paralel Sama-sama 2 naskah ini jalan Kita merefleksikan Menambah Penguati yang naskah akademik Sambil Melaju ke naskah kurikulumnya Oke jadi tidak Satu dua yang tertinggal Begitu usul kami Bu Elisabeth Bu Desi Dan Pak Jamudur Bagaimana Apakah masih ada Adik-adik Mau bertanya Pak Jamudur ya Pak Bersamaan Kami kerjakan Sesuatu evaluasi yang begitu bagus Dari Narasumber Seperti Landasan Sipritual Sipritualitas Filosofis Sosiologis Sampai Fisikologis Pak Selalu kami tinjau Dari tiga sudut pandang Yang berbeda Pertama Sipritualitas Kami Kami tinjau Kami uraikan Kami jelaskan Berdasarkan Ilmiahnya Yang kedua Sipritualitas Kami Kembangkan Berdasarkan Ajaran Agamanya Sipritualitas Berdasarkan Budaya Yang Berlaku Nah begitu Begitu pola Kerja kami Setiap Indikator Sipritualitas Filosofis Sosiologis Iptek Dan Psikologis Selalu kami lihat Dari tiga dimensi Yang berbeda Satu Dimensi Ilmiahnya Dua Dimensi Ajaran Agama Dengan ini Katolik Yang ketiga Dimensi Budaya Sehingga Setiap Setiap Indikator Selalu kami Kami hubungkan Dengan Keutamaan Sekolah Mohon Penjelasan Alur pikiran Kami ini Begitukah Atau kita Hanya Membuat Menarasikan Karena Apa Dalam Berdiskusi Yang menjadi Keutamaan Sekolah Kami juga Melihat Itu Contoh Nomor Satu Berdiskusi Bersyukur Kami Lihat Juga Dari Tiga Dimensi Ilmiahnya Ajaran Gereja Dan Budaya Itu Kira-kira Begitu Pak Pak Harry Sehingga Pak Hendi Supaya Kami Diluruskan Dalam Artian Semua Kami juga Tidak Mengatakan Is the best Kami Kita juga Sama-sama Belajar Karena Setiap Kami hubungkan Dengan Keutamaan Dan juga Budaya Sekolah Dan Indikatornya Pun lengkap Di setiap Variabilnya Terima kasih Ya Ya betul Pak Luar biasa Kalau itu Itu memang Dinamika Kreativitas Menulis Ilmiah Ajaran Agama Dan Budaya Yang Ada Itu Dinaskah Akademik Sangat Bagus Pak Sangat Bagus Sekali lagi Dinaskah Akademik Sangat Bagus Karena Kita Memotret Dari Kajian-kajian Ilmiah Dari Tokoh-tokoh Dan Ilmu-ilmu Yang sedang Berkembang Atau Mutakhir Terus Ajaran Agama Doktrinnya Seperti Apa Mungkin Dogmanya Seperti Apa Atau Dalam Tadi Yang Dikatakan Grafisimum Edukasioni Seperti Apa Lalu Budaya Yang Berlaku Di Masyarakat Seperti Ini Oke Nah Itu Dinaskah Akademik Ini Lalu Dinaskah Kurikulum Kita Tarik Yang Saripati Kan Bisa Merefleksikan Tiga Hal Itu Tandasan Ilmiah Pelajaran Agama Budaya Tarik Saripatinya Lalu Mas Refleksikan Saripati Ini Dalam Pendidikan Di Sekolah Langsung Klikkan Di Pendidikan Sekolah Direfleksikan Kalau Bisa Cari Hal-hal Baru Apa Yang Mau Dikembangkan Dari Karya-karya Ilmiah Jurnal Buku Atau Wawasan Wawasan Baru Tentang Pendidikan Misalnya Pendidikan Yang Beriman Itu Bagaimana Apakah Manusia Dengan Beriman Sampai Bisa Sampai Ketuhan Lalu Ulet Ulet Apa Spiritualistas Ulet Yang Apakah Kita Mau Menanamkan Nilai Ulet Kita Tahu Patronnya Teladanya Santo Yosef Atau Kita Bisa Sampai Seperti Santo Yosef Ini Dalam Masyarakat Sekolah Kita Langsung Masukkan Ke Dimensi Sekolah Kita Masing-masing Keberadaan Sekolah Kita Di Naskah Kurikulum Karena Kita Mau Kalau Naskah Kurikulum Langsung Menukik Keperdidikan Sekolah Kita Masing-masing Kalau Yang Tadi Ilmiah Ajaran Agama Budaya Sekitar Itu Kan Bersifat Umum Inspirasi Bisa Digunakan Kapan Saja Lima Tahun Lagi Itu Naskah Akademiknya Masih Terbunyi Begitu Tetapi Kalau Konteksnya Kurikulum Langsung Ke Konteks Pendidikan Supaya Nanti Metodologinya Makin Terarah Kita Kita Menentukan Landasan 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 Nilai Landasan Keutamaan Profil Pelajar Pantasila Kebudayaannya Apa Lalu Kompetensi Dasarnya Apa Aspeknya Bagaimana Indikatornya Apa Itu kan Semakin Alurnya Akan Semakin Jelas Ketika Kita Semakin Dalam Untuk Menggali Landasan Landasan Begitu Satu Lagi Pak Pak Hendy Mohon Masukkan Mungkin Bagi Kami Nama Kurikulum Kami Adalah Berdiskusi Keutamaan Sekolah Korvalusnya Adalah Bersatu Sedangkan Keutamaan Sekolah Berdiskusi Budaya Adalah Anakku Kio Hamur Round Diau Artinya Anakku Menjadi Harta Pertanyaan Saya Sedangkan Konteks Ini Di dalam Akademik Atau Kurikulum Begitu Supaya sedikit Terarah Kami Kita Kan Semua Mau Membuat Gini Pak Ketika Kita Bicara Soal Kurikulum Yang Di sini Di model Program Luber Itu kan Kita Bicara Soal Intra Kurikuler Intra Kurikuler Mata Pelajaran Mata Pelajaran Mata Pelajaran Yang Akademik Ini Bagian Dari Akademik Terus Terus Ekstra Kurikuler Non Kurikuler Dan Kurikuler Seluruh Aspek Pendidikan Kita Masukkan Seluruh Aspek Pendidikan Aspek Maaf Nanti Kalau Aspek Rancur Dengan Aspek Kognitif Psikomotorik Dan Afektif Seluruh Dimensi Dimensi Ini Seluruh Dimensi Ini Kita Masukkan Kita Susupkan Pelan-pelan Nilai Keutamaan Nilai Keutamaan Terus Profil Pelajar Pancasila Terus Budaya Itu Nanti Akan Semakin Asik Ketika Kita Menggarap Ini Memasukkan Ini Dari Naskah Akademik Bicara Seperti Apa Lalu Kita Masukkan Indikator Kompetensi Dasarnya Seperti Apa Terus Melahirkan Indikator Indikator Seperti Apa Itu Nanti Akan Semakin Asik Untuk Penggali Yang Ditampilkan Di kolom Selanjutnya Yang Nilai Ini Ada Ada Sinkron Nilai Bersatu Lalu Keutamaan Keutamaannya Apa Dari Pelindungi Sekolah Mungkin Dari Berdiskusi Mungkin Lalu Profil Pelajarnya Gimana Profil Pelajar Pancasila Bagaimana Ini Masuk Gitu Bapak Akan Semakin Tajam Jadi Keutamaan Keutamaan Itu Nanti Budaya Setempat Profil Pelajar Pancasila Biar Bisa Masuk Keutamaan Keutamaan Bisa Memasukkan Nama Pelindung Sekolah Namanya Apa Pelindung Sekolah Tidak Ada Cinta Rakyat Belajar Dan Berdiskusi Saja Berdiskusi Berdiskusinya Masuk Yang Mana Lalu Budayanya Apa Lalu Profil Pelajar Pancasila Pancasila Gitu Oke Nanti Sampai Sini Soalnya Apa Yang Bapak Jawudur Dan Teman-teman Kerjakan Dan Bayangkan Tentas Tapi Tenang Pak Ini Tidak Akan Selesai Satu Bulan Dua Bulan Pak Kami Sadar Itu Yang Penting Kerangka Pikirnya Sudah Terbentuk Dan Itu Sudah Jelas Gitu Ya Bu Elizabeth Budesi Budes Budur Ini Hujan Deras Ini Pasti Jujur Bingung Semua Ini Ini Ditemukan Di Satu Format Ini Naskah Guru Kulung Dengan Naskah Akademik Satu Format Itu Gitu Dua 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 Format Ya Kita Menghasilkan Dua Naskah Ya Ibu Untuk Keluarannya Itu Dua Dari Dulu Dua Kita Selalu Bilang Dua Naskah Ya Benar Dua Format Nah Jadi Memang Ya Kami Cicil Untuk Membentuk Naskah Bicara Format Naskah Kuritulum Tetapi Katanya Jangan Format Saya Gak Suka Dengan Form Mana Mungkin Terbentuk Naskah Akademik Kalau Naskah Kuritulum Belum Ada Eh Kebalik Bu Di Sini Ini Mereka Tanya Dua Format Yang Akan Disiapkan Menarik Sari-sari Patinya Itu Memasukkan Ke Bapak Berikut Sari Sari Sebentar Sebentar Oke Terima Kasih Pak Terbalik Saya Tekankan Pemahamannya Ibu Terbalik Nanti Bagaimana Ini Dijelaskan Pogok Pak Iri Ibu Sebentar Kerangka Draft Ini Yang Saya Share Bu Ya Ini Bu Kelihatan Ya Bu Ya Kecil Ini Di POP Ini Kami membuat Kurikulumnya Juga Bu Kemudian Kami Tim POP Pendekatan Modelnya Adalah Administratif Model Di POP Di Pelaksana POP Ini Pengembangan Naskah Akademik Setelah Kami Melakukan Riset Ini Ada Riset Aduh Kami Melakukan Riset Terlebih Dahulu Setelah Kami Melakukan Riset Pengembangan Naskah Naskah Akademik Dulu Buat Ingat Kami Pernah Sharekan Naskah Akademik Luber Naskah Akademik Luber Buat Melakukan Analisis Kebutuhan Peserta POP Baru Mengembangkan Atau Membuat Kurikulumnya Itu ya Membuat Kurikulumnya Uji Coba Dan Seterusnya Nah Kemudian Untuk Teman-teman Kepala Sekolah Dan Instruktur Kami Melakukan Pendekatan Grassroot Model Pendekatan Grassroot Model Itu Ini Dari Bawah Sekolah Guru Mengidentifikasi Masalah Semuanya Seperti Yang Dijelaskan Mas Indi Dulu Nanti Akan Kelihatan Kemudian Membuat Naskah Akademiknya Setelah Membuat Naskah Akademiknya Membuat Kurikulumnya Gitu ya Bu ya Tidak Bapak Hanya Dibalik Gitu Aja Kemudian Ini Bu Yang Dulu Kami Sampaikan Yang Masuk Di Naskah Akademik Itu Ini 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 Masuk Sadar Pasar Kebutuhan Kita Mengetahui Hal-hal Apa saja Di lingkungan Kita Yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Atau Yang Diharapkan Masyarakat Terhadap Sekolah Kita Yang Kedua Saya Gedein Ya Bu Bersatu Nilai-nilai Inti Nilai-nilai Inti Yayasan Ibu Bersatu Masukkan Jelaskan Bersatu Itu Bagaimana Terus Masyarakat Masuk Dalam Unsur Budaya Oke Berarti Disini Ibu Pakai Apa Dali Anato Masukkan Dali Tadi Anak Konidu Anak Konidu Anak Koki Anak Koki Ya Itu Jelaskan Disitu Dali Sampai Dalam Gali Sampai Dalam Itu Masuk Di Naskah Akademi Terus Kemudian Kalau Ibu Bisa Menggali Kecerdasan Ganda Siswa Siswa Ibu Galilah Bersumber Pada Kebutuhan Anak Gali Kebutuhan Anak Juga Tantangan Kita Masa Depan Pembelajaran Abad 21 Jelaskan Disini Perkembangan Psikologis Anak Dan Seterusnya Berdasarkan Pengalaman Kurikulum Sebelumnya Kurikulum Sebelumnya Evaluasi Kurikulum Sebelumnya Begitu Jadi Biasanya Bukan Evaluasi Kurikulum Tapi Rapat Evaluasi Di sekolahan Kalau Evaluasi Kurikulum Dulu kan Pernah Kami Sampaikan Dengan CIPP Itu Ini Masuk Di Naskah Akademiku Terus Naskah Kurikulum Itu Ini Langkahnya Di Naskah Akademik Ini Kami kan Tidak Pernah Memberi Format Bu Tidak Ada Formatnya Galilah Seluas-luasnya Dan Seterusnya Kemudian Di Dokumen Kurikulum Ini Ini Adalah Kerangka Minimal Langkah-langkah Minimalnya Ibu Semua Mau Mengembangkan Lagi Silahkan Tapi Ini Semua Harus Ada Itu Pengajaran Pembelajaran Dan Assessment Organisasi Dan Struktur Strategi Strategi Implementasi Saya Masukkan Nah Baru Kemudian Di Naskah Kurikulum Ini Kerangkanya Ibu Buat Yang Pertama Landasan Kurikulum Yang Dulu Pernah Saya Sampaikan Landasan Kurikulum Disarikan Landasan Spiritualitas Score value Yayasan Apa Begitu Bu Begitu Ya Oke Terima kasih Ya Udah Semakin Jelas Ada Naskah Hadir Narasumber Mantap Minggu yang lalu Masa Tanya berapa Yang hadir Pas Haribu Terima kasih Oke Siap Ya Baik Terima kasih SMP Cinta Rakyat 3 Sudah Semakin Dijelaskan Oleh Para Narasumber Kita Sekarang Kita Ke SMP Santa Maria Pakat Ada SMP Santa Maria Pakat Bapak Ibu Dari SMP Santa Maria Pakat Kepada Pak Iya Iya Bu Horas Bruder Brother Sister Bapak Ibu Sekalian Horas Senyum Terus Ya Saya Ini Perwakilan Dari SMP Santa Maria Pakat Nah Sendiri Bapak Ibu Sister Sendiri Akan Mencoba Memberikan Atau Menunjukkan Hasil Dari Perbincangan Kami Para Pembuatan Kurikulum Desember Santa Maria Pakat Dan sebelumnya Pada tanggal 25 Kemarin Kami tidak bisa ikut Tidak bisa ikut Karena Ada kegiatan Di sekolah Mengenai Pemberkatan Pemberkatan Sekolah Bukan hari guru Ya Bapak Ibu Ya Bukan karena hari guru Dan Bapak Narasumber Ini Saya pakai Android Bisa Di share screen Bisa ini Boleh dikirimkan Ke saya Pak Ricardo Supaya Dikirimkan Dikirimkan Kolom Chat Oke Kolom Chat Sebentar ya Bapak Ibu Kolom Chat Yok Si Bagaimana Pak? Kira-kira bisa Pak? Saya perhatinya Belum bisa Oke Pak, sebutkan nomor handphone-nya Biar kirim ke Saya 08 Nomor handphone apa Pak? 0812 12 1946 1946 4648 4648 Wah, se-Indonesia tau loh Pak ini Gak apa-apa Di live di Youtube Supaya diisi nanti Pak Rikard Lu keren Ntar ya Pak Saya ping dari sini ya Pak Iya Bu, saya pong di sini Udah sore Pak Ini hujan pula dipakat ini Pak Oh hujan ya Mama Pak, pematang siantar juga hujan Pak Udah Pak Boleh lihat Sudah saya Saber Sudah di ping Atau bagaimana Kalau kita Bunda dulu dari Santa Maria Kita ke Santo Yosep Nanti setelah berhasil dikirimkan ke saya Baru kita masuk ke Santa Maria Pakat Bagaimana? Iya Bisa Bu Bisa, bisa Oke Terima kasih Sekarang kita ke Santo SMP Santo Yosep Kepada Suster Maristella Kami persilakan Suster Selamat sore Untuk kita semua Nah tetapi saya Ragu Mungkin Suara gak terdengar Hujan sangat deras Ya betul ya Hujan deras Teras Suster Gak apa-apa Dengar Gak apa-apa Berarti saya Screen dulu Ini kami sudah Coba membuat Naskah akademik Lalu Di sini Saya tunjukkan Dengan Ulos Karena Kami itu Mengambil Dua unsur budaya Itu bahasa Dan seni Ulos ini Adalah Karya seni Dari orang Batak Jadi ini Waktu itu Untuk Lomba Manortor Di tempat kami Nah Lalu Untuk Daftar isi Masih Seperti ini Ini mungkin Nanti Seperti yang Dibuat oleh Pak Heri Nanti mungkin Bisa diperbaiki Nah Di sini Kami sudah Menyinggung Untuk soal POP Ini landasan Landasannya Sosiologis Ini tetap Dari Lalu Kemudian Kemudian Untuk Empirisnya Ini yang kami Temukan Supaya Nanti Itu untuk Diperbaiki Kemudian Kemudian Nah inilah Keadaan SMP Santo Yosef Itu berada Di mana Lalu Lalu Juga Untuk Penduduknya Mengerjakan Apa Ya Kemudian Ini untuk Proses Pembelajaran Nah Lalu Inilah Yang kami Harapkan Untuk Beserta Didik SMP Santo Yosef Nah Kemudian Masuk Kepada Penataan Kurikulumnya Nah Ini Biasa Saja Tapi Yang Mau Kami Lihat Di sana Dengan Mengikuti Ini Nah Suster 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 Yang Di itu Tadi Suster Yang Di mana Atas Sardi Atas Yagi Dan F Terus Yang Nah Itu Stop Ini Tabel Apa Itu Suster Ya Ini Untuk Tabel Tabel Pengaturan Beban Belajar Nah Biasanya Ini kan Ada Di Dokumen Satu Ya Iya Betul Ya Dokumen Satu Nah Berarti Ini Enggak Usah Dibuat Ya Ya Yang Ini Juga Pengaturan Waktu Ya Enggak Usah Kalender Pendidikan Juga Tidak Usah Ya Nah Lalu Inilah Yang Kami Mau Rancang Untuk Pembelajar Nya Nah Jadi Memang Jadi Disini Kemudian Ini Khusus Untuk Mengembangkan Nilai-nilai Inti Ini yang Kami Ambil Nilai Bersatu Yang Lalu Karena Kami Ambil Dua Keutamaan Beriman Dengan Bertanggung Jawab Jadi Kami Jelaskan Lagi Disini Ini Untuk Bertanggung Jawab Itu Kami Ambil Dari Lagu Yang Anak Kukid Amur Raud Dia Ini Termasuk Juga Untuk Pendidikan Karena Di Dalam Lagu Ini Ada Khusus Dia Untuk Menunjukkan Pendidikan Bahwa Sekolah Harus Yang Setinggi Tingginya Itu Pendidikan Nah Kemudian Ini Nanti Yang Dimunculkan Di Dalam Kegiatan Pembelajaran Lalu Pengembangan Diri Lalu Untuk Budaya Sekolah Ini Karena Kami Pemilih Itu Bahasa Dan Kesenian Jadi Itu Bahasa Batak Toba Nah Nah Tetapi Ini Nanti Dijelaskan Kembali Di Naskah Kurikulum Yang Nah Jadi Sesuai Dengan Itunya Inilah Dia Jadi Kami Mau Menunjukkan Aksara Batak Itu Seperti Ini Yang Dituliskan Karena Mengenai Berbahasa Yang Ini Bagus Bagus Ya Inilah Dia Untuk Naskah Akademiknya Nah Kemudian Yang Untuk Naskah Naskah Kurikulum Kami Masih Buat Sampai Disini Belum Dibuat Untuk Daftar Isi Masih Tampilkan Ya Tidak Bapak Ditampilkan Ini Yang Masih Kami Buat Untuk Kurikulum Unggul Belum Selesai Nah Disini Tadi Memang Di Naskah Akademik Sudah Ada Spiritualitas Kami Tunjukkan Tetapi Disini Kami Muat Kembali Tetapi Dia Untuk Apa Namanya Mengingatkan Kembali Hal itu Nah Jadi Ini Kami Ambil Dari Santo Yosef Kemudian Ini Dia Misalnya Beriman Kami Langsung Tunjukkan Misalnya Kegiatan Yang Dilakukan Untuk Mendukung Itu Nah Misalnya Belum Berubah Ya Share Screen Lagi Hilang Yang Naskah Kurikulum Naskah Kurikulum Naskah Naskah Kurikulum Ya Bentar Ini Naskah Kurikulum Belum Tampak Belum Tampak Suster Belum Di Share Screen Suster Belum 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 Aduh Maaf Saya pikir Sudah Kurikulum Unggul Ya Ini Kurikulum Unggul Nah Disini Landas Ini Yang Sudah Kami Coba Buat Belum Dibuat Daftar Isinya Karena Kami Kerjakan Dulu Apa Yang Sudah Bisa Dibuat Nah Disini Jadi Memang Naskah Akademik Tadi Sudah Ada Beriman Tetapi Di Naskah Kurikulum Ini Kami Tunjukkan Misalnya Contoh-contoh Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Yang Beriman Itu Nah Kemudian Ini Dia Apanya Untuk Bertanggung Jawab Pun Seperti Ini Inilah Contoh Bertanggung Jawab Yang Dalam Hal Dari Hal Kecil Di Sekolah Misalnya Jadi Sudah Betul Jadi Seperti itu Lalu Filosofis Karena Kemarin Itu Kan Kita Mengenal Tokoh Jadi Kami Jelaskan Disini Tokoh Misalnya Ke Bi Haji Tidak 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 Dari Sumatera Willem Iskandar Nah Jadi Kami Buat Disini Dia Itu Siapa Sebenarnya Untuk Dikenal Lalu Terobosan Karena Memang Dia Itu Keunggulan Dari Willem Iskandar ini adalah di tiga binat apa suster saya mau tanya, pemikiran William Iskander apa ya suster pemikiran beliau William Iskander itu apa dimana suster pemikirannya itu ini yang untuk membuat sekolah guru disini kalau pandangan pendidikannya suster pendidikan menurut William Iskander apa yang untuk memajukan itu pengetahuan dalam matematika dan bahasa bahasa daerah harus dikembangkan sesuai ada tiga bidang andalanya, ya ini matematika bahasa Melayu dan bahasa Belanda dengan grandisian oke bagus banget suster selalu karena memang dia mengandalkan itu ada sajak yang dia buat suster ya pak karena ini menjadi penekanan di underline aja gak apa-apa suster di garis bawah yang mana pemikiran William Iskander tadi di garis bawah gak apa-apa karena ini pemikiran ini gak pernah terdengar di Indonesia oh yang ini ya yang tiga bidang andalat ini menjadi apa ya tadi buter martok kita gak belajar sejarah dari dulu ya kenapa ya buku-bukunya ini dia ini andalannya makanya saya pikir memang sangat cocok ya karena itu dia kan membuat begini guru itu sebenarnya harus mampu menulis kan begitu ya belum mampu menulis dimasukkan suster iya makanya itu guru harus mampu menulis maka bahasa daerah harus dikembangkan nah seperti itu jadi ini yang kami buat di itu filosofis kemudian untuk sosiologisnya memang udah kita lihat tadi di naskah akademiknya jadi ini kami hanya untuk singgung kembali atau di diperluas nah seperti itu lalu ini untuk iptex ini hanya penjelasan-penjelasan masih nah begitu nah lalu untuk rumusan sebentar suster suster yang di iptex suster yang iptex ya tadi ada suster memang di sekolahan mau mengembangkan ini nah ini infrastruktur sekolah mendukung suster ya dalam arti memang ada apa kita ada laboratorium komputer oke 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 terus terus lanjutkan lagi sepuluh lagi suster ya ini hanya penjelasan-penjelasan masih oh ya suster maaf bentar yang tadi dia ada internet of thing AI oke itu memang penjelasan tetapi kalau itu memang bisa dipakai untuk sekolahan suster anu realisasikan begitu ya tetapi masih masih mimpi pak oh enggak apa-apa suster kami juga karena kami masih ya sekolahnya di daerah ini kelihatannya kami berdua bertiga sama Buderwarto di depan kamera tapi sebetulnya kami juga mimpi yuk suster iya pak ya terus suster terus bagus iya nah jadi sampai disini ini juga hanya teori penjelasan teori nah ini kami sudah mulai buat visi-misi yang datang dari Santo Yosef nah inilah dia dulu yang bisa tetapi kami sudah coba membuat memang struktur kurikulum struktur apa namanya mungkin ini bisa diperlihatkan struktur teladan ya struktur teladan ya struktur teladan maksudnya ya saya tunjukkan dulu tidak bisa belum stop share screennya iya ada masalah ini ah ya oke bentar nah ini struktur teladannya kami coba buat demikian inilah dia yang kami coba buat ini kan dia nilai bersatu beriman dan seterusnya ini keutamaannya lalu kebudayaan profil Pancasila lalu ini menurut Permendikbud begitu yang kami coba buat suster ya bentar bagus itu beriman keutamanya percaya pada Tuhan ya terus kebudayaannya suster mengangkat budaya apa suster dari Hanatolu dengan apa namanya tutup tetapi kami belum bisa mengambil khusus dari situ yang untuk mendukung itu yang mana gitu nanti dicari ya suster iya nanti kami cari bagus sangat tapi seperti ini misalnya bertanggung jawab dalam budaya di sini itu kan ada seperti ini tok-tok rite namanya ini sudah dari budaya begitu ya kebudayaan itu bukan budaya sekolah ya suster iya sekaligus budaya sekolah ini berdoa dalam apa ya budaya batak gitu iya ada memang tetapi itu perkaraannya ya pastinya ada iya masih bahasa untuk mendekatkan pada jubata apa ya kemarin itulah mulajah dinabolon itu ya itu nanti ketika kita ngomong mulajah dinabolon kita nanti masuknya lebih halus ketika saya harus bubongar ketika kita mau berefleksi lalu adaptasi internalisasi sampai kita mau menanamkan nilai pada transsendensi itu kita semakin mendekatkan kita pada mulajah dinabolon atau kalau dalam bahasa jawanya itu sangkan maraning dumadi dia yang agung maha tinggi transsendensi manusia ketika kita ngomong soal psikologi rohani kan kita semakin terdekat dengan Allah ini mungkin suster bisa memahami yang suster-suster budur ketika kita menginternalisasikan nilai kita akan semakin dekat dengan yang ilahi yang kita namakan dengan transsendensi itu cocok ketika kita ngomong soal kebudayaan ini berdoa kita masukkan dalam mulajah dinabolon begitu nanti konsep ini bagaimana itu ke depan saja itu jadi psikologi rohani kan ada lalu inilah dikembangkan dia contohnya itu kan sudah ada di sini untuk kompetensi dasarnya nah seperti ini misalnya saya yakini bahwa agama ini lalu ke indikatornya demikian nah tetapi apakah ini sudah pas ya itu nanti masih didiskusikan lagi aspeknya tiga sister iya ini aspek afektif harus dijelaskan harus ketiga-tiganya dibuat ya pak ya ya sister karena belajar itu kan tiga aspek itu yang tinggal yang dominan yang mana nanti bagus sister bagus banget keren begitu lah yang bisa dimuat saya mau bilang gini inilah naskah akademik dan naskah kurikulum contohnya seperti ini nanti mohon sister Maristela untuk membantu bupita pada kut selanjutnya ya sister Maristela dan timnya mohon nanti membantu bupita untuk coaching selanjutnya ya bupita bahagia ada contoh yang baik bu begitu dulu sampai di sini dulu masih yang kami kerjakan yang lain belum ya bagus karena belum selesai sudah bagus hingga selesaikan bagus oke Ya tadi itu yang kami kerjakan juga Malah belum apa-apa suster Punya suster sudah banyak isinya Silahkan Bu Pitah lanjutkan Terima kasih suster Sudah banyak yang diperbuat Seperti yang dikatakan Mara sumber kita hebat Sekarang kita kembali Ke SMP Budidharma Baliki Sudah siap frater? Baik, terima kasih banyak Ibu Saya coba dulu Seperti yang saya katakan tadi Bahwa kami mengerjakannya Di draft yang sudah dikasih itu Sesudah saya mendengar Apa yang dikatakan oleh Ibu Elizabeth Sama seperti kami Kami juga mengalami kesulitan Untuk membedakan Yang mana itu naskah Kurikulum Lalu yang mana itu satu lagi Saya juga bingung dalam mengerjakan ini Seperti itu Baik Sesudah saya mendengar juga Sharing dari suster Maristella Dan suster-suster yang lain Saya mengakui bahwa Masih terlalu banyak yang kurang Dari apa yang kami lakukan Seperti itu Dan memang ini tugas kami untuk Lebih giat lagi Lebih dalam lagi Untuk mengerjakan Proyek kita ini Seperti itu Baik Bapak Ibu suster yang terkasih Ini sepertinya Naskah Bukan dokumen kurikulum Seperti itu Yang kami lakukan ini Saya mau katakan Inilah latar belakang Yang kami buat Sesudah saya bandingkan tadi Dengan Dengan sekolah-sekolah lain Saya belum berbicara Tentang sejarah sekolah Seperti itu Belum ada Saya singgung disini Tentang sejarah sekolah Cuma saya Mengambilnya dari Apa itu kurikulum Seperti itu Lalu Kami mencoba masuk Di analisis kebutuhan Lalu ada Tentang pembagian daerah Seperti itu Yang namanya Tapanuli Bagaimana Tapianuli Atau Tapanuli Lalu kemudian Dimana SMP Bodhidharma Berada Seperti itu Sekali lagi saya katakan Masih banyak Yang harus kami perbaiki Sesudah kami mendengar Dan membaca Share dari Para suster Dan Bapak Ibu Yang ada Seperti itu Lalu Kita mencoba Kami mencoba melihat Kebutuhan masyarakat sekitar Ini sudah pernah kami share Dulu Beberapa kali yang lalu Sama Lalu kemudian Saya mencoba Ini Yang dari Yayasan Juga masih harus Kami perbaiki lagi Seperti itu Saya harus mencari lagi Dokumen yang sudah dikasih oleh Yayasan kemarin Seperti itu Lalu saya mencoba Memasukkan disini Tentang Spiritualitas Prater Prater CMM Prater CMM Prater CMM Hanya ini yang bisa Saya dapatkan Karena memang Spiritualitas kami adalah Berbelas kasih Seperti itu Lalu Yang bisa dilaksanakan Yang menurut saya Ini Mencoba menjadi saudara Untuk siapa saja Yang dijumpai Memberikan Perhatian kepada Kaum kecil dan marginal Karena misi kami Sebenarnya untuk Kaum kecil dan marginal Dalam hal ini Kaum muda Seperti itu Lalu Karena kami juga dikenal Sebagai Prater Guru Maka Sepertinya Spiritualitas ini Cocok untuk kami Dalam mendampingi Anak-anak Lalu Inilah yang Nilai spiritualitas Yang bisa saya Masukkan Karena saya sendiri Disini yang CMM Maka saya mencoba Untuk memasukkan Nilai spiritualitas Yang bisa saya ambil Seperti itu Oke Sekali lagi Saya katakan Bahwa dokumen Naskah kami ini Jauh dari Yang diharapkan Sebenarnya Dan terima kasih Saya kata Saya ucapkan Bahwa pada saat ini Saya mendapatkan Pencerahan Dari Suster Suster Finansia Ibu Elizabeth Suster Maristella Dan Menara sumber Lainnya Seperti itu Akhirnya saya tahu Saya salah Seperti itu Nah Saya mencoba Untuk Prater Nggak salah Prater Karena kami Depan itu Bagus Prater Enggak Saya lihat Terlalu berbeda Kami dengan mereka Seperti itu Nanti dipilahkan Aja itu Yang naskah Akhirnya Saya sadar Memilah saja Memilah Prater Bukan salah Akhirnya Saya sadar Bahwa kami Belum memilah Itu dia Oke Lalu kami Kesadaran baru Untuk memilah Dan memilih Prater Pernegasan panggilan Seperti itu Juga Saya juga Mencari sumber Maaf Semuanya Melalui Internet Saja Melalui Artikel-artikel Yang kami cari Di internet Seperti itu Tentang penjelasan Perikulum Yang berdasarkan Isi dan Substansi Itu Kami cari Semuanya Dari Internet Tanpa Membaca Buku Seperti itu Kami sangat Terbatas Saya kirim E-booknya Saya kirim Di kolom chat Ya Rater E-book Oke Terima kasih banyak Kalau ada yang Apa Kemarin kami Sempat berencana Mau pergi ke Medan Mau mencari Buku Saya pikir-pikir Saya tidak punya Waktu lagi Untuk itu Seperti itu Jadi Jalan ringkas Yang kami cari Yaitu Tinggal Googling Nah Lalu Di tujuan pendidikan Kami melihat Bagaimana Ajaran Gereja Katolik Memandang Pendidikan Jadi Kami Ambil dari Katekismus Gereja Katolik Lalu Ada dari Kitab Hukum Kanonik Dan juga Ada dari Dokumen Konsilifatikan Kedua Grafisimum Edukationis Seperti itu Mungkin Isinya Kurang Mendalam Juga Tapi Inilah Usaha Kami Untuk Mencari Mengerjakan Ini Seperti itu Lalu Kami Mencoba Melihat Tujuan pendidikan Nasional Bagaimana Undang-Undang Dasar Memandang Pendidikan Nasional Seperti itu Oke Lalu Juga Ada dari UNESCO Pokoknya Kami Cari Apa Yang Bisa Kami Cari Lalu Ini Yang Saya Tadi Agak Bingung Juga Mengerjakan Struktur Teladan Sesudah Saya Banding-bandingkan Lalu Kata Tadi Katanya Budaya Itu Yang Berdasarkan Budaya Daerah Yang Diambil Seperti Itu Saya Coba Perbaiki Langsung Karena Kami Mengambil Patun Hanguluan Teus Hamagoan Itu Adalah Poda Atau Nasihat Yang Diberikan Orang Tua Kepada Anaknya Ketika Dia Mau Merantau Terutama Dalam Mencari Ilmu Seperti Itu Maka Untuk Kor Velus Beriman Kami Mencoba Untuk Melihat Keutamaan Terampil Memimpin Doa Lalu Ada Rasa Syukur Dan Devosional Serta Cakap Inilah Yang Kami Kerjakan Selama Beberapa Hari Ini Dan Mohon Maaf Bapak Ibu Kami Belum Bisa Berkumpul Secara Langsung Bersama Sama Mungkin Besok Baru Bisa Karena Ada Empat Orang Lagi Yang Hari Ini Baru Mengakhiri Pertemuan Mereka Seperti Itu Bapak Dan Ibu Saya Rasa Ini Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Usaha Kami Sudah Ada Tetapi Belum Masih Jauh Dari Yang Diharapkan Mohon Maaf Karena Keterbatasan Kami Terima Kasih Ini Yang Terakhir Sudah Tepat Lalu Pertanya Sudah Tepat Oh Iya Pak Dari Nilai Lalu Keutamaan Keutamaan Sekolah Lalu Budaya Apa Yang Masuk Disini Profil Pelajar Pancasilanya Yang Ini Yang Belum Permendikbud Nomor 20 Kemarin Saya Cari-cari Penjelasan Tentang Permendikbud Nomor 20 Saya Juga Kurang Mengerti Seperti Itu Pak Saya Kirim Sekalian Malu Bapak Ibu Ini Menjadi Senjata Kita Saat Coaching Dikirim Sekalian Terus Yang Ini Saya Masih Apakah Ini Benar Tapi Baru Ini Yang Saya Kerjakan Untuk Apa Ini Perumusan Pokoknya Pokoknya Masih Jauh Pak Mohon Maaf Seperti Itu Begitu Yang Masih Kami Kerjakan Bapak Dan Ibu Suster Serta Tanah Sumber 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 Kami Yang Baik Hati Mau Lihat Tadi Bawahnya Juga Sudah Tepat Masih Ragu Yang Paling Bawah Sudah Tepat Nanti Tinggal Mengisik Kompetensi Dasar Dan Indikator Indikator Iya Karena Belum Sentuh Ya Gak Apa Tapi Alur Gagasan Pemikirannya Sudah Masuk Alhamdulillah Kalau Begitu Saya Juga Belum Percaya Dengan Apa Yang Saya Kerjakan Oke Seperti Itulah Pak Yang Hanya Sebatas Itu Yang Bisa Kami Lakukan Seperti Itu Pak Mudah Mudah Besok Kami Bisa Ketemu Entah Sepanjang Hari Selesai Sekolah Bisa Baik Bapak Ibu Terima Kasih Banyak Terima Kasih Prater Silahkan Bapak Terima Sudah Sudah Menyerah Saya Kira Masih Dilanjutkan Pak Karena Nggak Distop Share Screen Baik Terima Kasih Prater Sudah Membagikan Usahanya Oke Sekarang Kita Ke SMP Cinta Rakyat 2 Baik Selamat sore Buat kita Semuanya Semoga Kita Tetap Sehat Pak Bapak Heri Bapak Hendi Bruder Prater Suster Ibu Pita Kami Kami Dari SMP Cinta Rakyat 2 Mencoba Disini Untuk Membagikan Apa yang Telah Kami Diskusikan Seputaran Pembuatan Naskah Kurikulum Baik Untuk Selanjutnya Kami Serahkan Kepada Bapak Instruktur Kami Bapak Freddy Sinaga Silahkan Pak Baik Terima kasih Bagi kita Semua Bapak Narasumber Brother Prater Suster Dan Bapak Sekalian Adapun Kemarin Saya Sudah Sedikit Berkomunikasi Dengan Pak Hendi Soal Perbedaan Ataupun Batas-batas Dari Naskah Kurikulum Dan Naskah Ilmiah Dan Bapak Hendi Sudah Cukup Jelas Menerangkan Kepada Saya Dan Beliau Sampai Menunjukkan Koreksi Koreksi Siangnya Nah Menurut Kami Yang Sudah Kami Berikan Kepada Pak Hendi Kemarin Semacam Ini Yang Menjadi Naskah Akademik Kami Ada pun Yang Dikatakan Tadi Sadar Pasar Baru Poin Yang Kedua Adalah Core Value Baru Budaya Kami Pilih Marsyadapari Tapi Kami Tidak Maaf Pada Bapak Ibu Sekalian Kami Tidak Bikin Dafter Isi Tapi Berdasarkan Pemberitawan Dari Pak Hendi Bahwa Naskah Ilmiah Itu Adalah Yang Dipikirkan Atau Yang Dibutuhkan Oleh Sekolah Dimana Kita Bekerja Jadi Kita Mengerjakannya Secara Dengan Cara LK Dan Modul 8 Ada pun Urutan-urutannya Memang kami Mengikuti Urutan LK Dan Modul 8 Yang Kemarin Diberikan Jadi Kami Bikin Spiritualitasnya Ya Mulai Dari Marsyida Pari Yang Mana Kami Mengertikannya Adalah Sebuah Gotong Royong Ikhlas Dimana Kami Contohkan Di Masa Lalu Adanya Kelompok Istri Atau Kaum Istri Membentuk Sebuah Kelompok Melakukan Cocok Tanam Dimana Dalam Satu Kelompok Ini Akan Melakukan Proses Tanam Benih Padi Disawa Dari Setiap Anggota Kelompok Dengan Tidak Memandang Luas Tanah Masing Masing Anggota Dan Seterusnya Tetapi Semua Tanah Anggota Akan Tetap Ditanami Duk-duk Ratmanuhu Neang Ratmanea Yang artinya Berat sama Dipikul Ringan sama Dijinding Begitulah Salah satu Prinsip Merceda Pari Yang kami Pahami Pelajaran Tenting Dari budaya Merceda Pari Adalah Kekuatan Kolaborasi Dan Inovasi Kita Tidak Lagi Melihat Satu Sama Lain Sebagai Entitas Politik Yang Terpisah Untuk Dihilangkan Dan Dimanipulasi Tetapi Sebagai Warga Negara Yang Bergantung Pada Semangat Gotong Royong Budaya Merceda Pari Adalah Milik Bangsa Indonesia Sebagai Upaya Untuk Memperkoko Persatuan Bangsa Oleh Sebab Itu Setiap Orang Harus Saling Melindungi Berkolaborasi Membangun Solidaritas Dan Memberdayakan Satu Sama Lain Hal Itulah Yang Menjadi Dasar Konsep Yang Akan Diterapkan Di Kurikulum SMPCR 2 Yaitu Menumbuhkan Sikap Merceda Pari Untuk Seluruh Lingkungan Sekolah Dan Seterusnya Dan Kami Juga Memilih Kemarin Pak Hendi Kasih Poin Bahwa Cinta Tanah Air Itu Bikinlah Menjadi Kolom 2 Keutamaan Buatlah Menjadi Poin Keutamaan Merceda Pari Buat menjadi Kolom Budaya Dan 5 Corvalio Bersatu Dari Yayasan Inilah Yang Menjadi Naskah Ilmiah Yang Kami Sediakan Ada Koreksi Dari Pak Hendi Memang Masih Menjadi Pertanyaan Kepada Kami Pak Hendi Kemarin Koreksinya Poin Ini Ini Koreksi Dari Pak Hendi Memang Kami Akuin Ini Dari Modul 8 Yang Kami Ambil Poin Poin Nya Ikut Langkah Langkah Nya Kami Lakukan Dari Modul 8 Pak Stop Disitu Dulu Pak Hendi Mengatakan Ini Tidak Freddy Kalau Tidak Saya Bicara Sampai Ada Stop Dulu Pak Stop Dulu Pak Fredy Ini Pak Fredy Stop Yang Tadi Topik Lanjut Ini Mungkin Pak Freddy Matikan Speakernya Gak Apa Lanjut Pak Apakah Bapak Freddy Dengar Dengar Oh Dengar Tadi Yang Nanti Yang Moto Dan Lain Lain Masuk Ke Naskah Kurikulum Iya Pak Itu Poinnya Di Naskah Kurikulum Kita Memang Buat Sampai Ke Dalam Tabel Ini Kita Bikin Naskah Kurikulum Topik Per Topik Kita Bikin Naskah Kurikulum Tapi Memang Sudah Kami Sediakan Sebelumnya Di Naskah Ilmiah Berdasarkan Pekerjaan Modul 8 Itu Landasan Kami Memang Untuk Menyampaikan Ini Inilah Naskah Ilmiah Yang Bisa Kami Kerjakan Berdasarkan Panduan LK Dan Modul 8 Dan Kebutuhan Dari Sekolah Yang Mana Kami Tempat Bekerja Tadi Cinta Tanah Air Ya Memang Itu Dasar Kami Koreksi Dari Anak Didik Yang Kami Didik Dimana Mereka Sudah Ya Gimana Mau Disampaikan Sedikit Jauh Dari Namanya Cinta Tanah Air Dimana Mereka Kalau Yang Dinyamakan Sebutkan Dulu Pancasila Mereka Secara Acak Random Asal Dibilangi Saja Tidak Terurut Dan Beberapa Orang Kami Tanya Begitu Sebagai Landasan Kami Untuk Mengambil Poin Dari Cinta Tanah Air Itulah Dasar Kebutuhan Kami Mengambil Poin Cinta Tanah Air Ada pun Kurikulum Yang Kami Bikin Pada Dasarnya Urutannya Sama Seperti Berat Yang Diberikan Oleh Pak Heri Dan Memang Kemarin Dibilang Dari Pertemuan Kita Tanggal 22 Bahwa Kalaulah Naskah Ilmiah Sudah Selesai Tinggal Caplok Dari Naskah Ilmiah Untuk Melakukannya Kedalam Naskah Kurikulum Dan Memang Itu Yang Kami Lakukan Dan Koreksi Dari Pak Hendi Tolong Diperdalam Poin-poin Dari Semacam Marsyada Pari Hubungkan Dengan Yang Yang Namanya Pendidikan Cinta Tanah Air Hubungkan Dengan Yang Namanya Pendidikan Berserta Dengan Spiriotilitas Beriman Bertanggungjawab Taat Tulus Tulet Itu Yang Memang Menjadi Poin Diberikan Oleh Pak Hendi Sebagai Koreksi Poin Naskah Kurikulum Yang Kami Sediakan Jujur Untuk Hari Ini Kami Dapat Masukkan Banyak Dari Poin Bab Lima Jujur Kami Belum Bikin Poin Bab Lima Karena Di Dalam Kocing Klinik Kemarin Itu Yang Menjadi Pertanyaan Beberapa Kita Dari Sekolah Yang Mana Letak Daripada Kebudayaan Apakah Kebudayaan Yang Dimaksud Adalah Kebiasaan Di Sekolah Atau Kebudayaan Yang Menjadi Pilihan Di Setiap Sekolah Sekolah Contoh Seperti Kami Marsyada Pari Teman Dari Saudara Tua Kami Yaitu CR1 Dalian Natolu Saudara Muda Dari CR3 Itu Anak Koki Damorendia Jadi Itu Yang Menjadi Poin Tapi Pak Begini Yang Menjadi Pertanyaan Kami Boleh Di 5.2.1 Itu Ada Poin KD 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 Dimasukkan Dalam Aspek Panah Ya Pak Itu Sudah Ada Ya Itu Boleh Ini Kami Angkat Pak Begitu Maksud Kami Ya Ya Itu Pak Karena Ini Memang Kami Bikin Di Bap 4 Pada Tujuan Pembelajaran Dalam Ojektif Di RPP Nanti Ketika Bapak Pak Berkarya Bekerja Dengan Apa Ya Alur Dari Pak Heri Tentang Naskah Kurikulum Itu Itu Akan Semakin Tampak Itu Sudah Betul Pak Tapi Nanti Kompetensi Dasarnya Ini Kita Ini Indikator Kita Pelajari Lagi Kompetensi Dasar Dan Indikator Nah Itulah Yang Menjadi Poin Yang Bisa Kami Terima Untuk Hari Ini Makanya Kami Memang Belum Sampai Pada Poin 5 Karena Kami Dapat Masukkan Tambahan Dari Pak Randy Bahwa Cinta Tanah Air Ini Topik Cinta Tanah Air Ini Menjadi Bagian Kolom 2 Yaitu Maaf Yang kolom 2 Yang kolom 2 Jadi Poin Cinta Tanah Air Keutamaan Itu Yang Disampaikan Oleh Pak Yang Disamakan Jadi Maksud saya Pak Begini Pak Kalau Kami Bikin Disini Misalnya Beriman Di Poin Core Value Keutamaan Yang Maksudnya Adalah Yang Menjurus Keberiman Pak Atau Kami Tulis Cinta Tanah Air Kalau Nilainya Adalah Beriman Keutamanya Yang Menjurus Pada Beriman Budayanya Tidak Sama Yang Menjurus Pada Beriman Juga Tapi Yang Kata Dasarnya Semacam Cinta Tanah Air Begitu Pak Ya Cinta Tanah Air Dalam Bentuk Beriman Begitu Maksudnya Pak Terus Profil Pelajar Pancasila Misalnya Apakah Beriman Itu Bagian Dari Cinta Tanah Air Silah Pertama Ketuan Yang Maksudnya Terus Profil Pelajar Pancasila Berakak Mulia Beriman Berak Mulia Itu Masuk Kan Liniar Nanti Kompetensi Dasarnya Apa Indikator Indikator Semakin Jelas Ketika Kita Yang Menjadi Pertanyaan Teman Teman Pertanyaannya Apa Kita Isi Di Sini Apakah Hanya Tertulis Cinta Tanah Air Saja Atau Bagaimana Katanya Jadi Saya Juga Belum Bisa Jawab Apakah Di Bagian Budaya Ini Hanya Mars Ada Paris Saja Jadi Mereka Bertanya Begitu Pak Itu Maksud Pertanyaan Saya Pak Ya Tadi Sudah Ada Jawabannya Pak Jadi Nilai Keutamaan Dan Praksis Moral Atau Nilai Keutamaan Yang Akan Kita Menjadikan Itu Sebagai Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar Dan Nantinya Indikator Atau Praksis Moral Itu Satu Rakaian Jadi Satu Marga Satu Raksin Satu Aliran Satu Aliran Oke Pak Terima kasih Atas Masukannya Pak Karena Memang Teman-teman Tim saya Bertanya Terutamaan Kalau Terutamanya Cinta Tanah Air Bagaimana Apakah Semuanya Ditulis Cinta Tanah Air Cinta Tanah Air Apakah Begitu Kata Mereka Jadi Saya Belum Bisa Menjawab Mereka Dan Mudah-mudahan Hasil Masukan Hari Ini Boleh Saya Terangkan Kepada Tim saya Nanti Untuk Bisa Menyelesaikan Struktur Teladan Ini 5.1 Dan 5.2 1 Itu Menjadi Masukan Untuk Hari Ini Terima Kasih Pak